Buskesmas Cangkuang Buskesmas Cangkuang terlotak 11 km dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Bandung. Untuk lokasinya sendiri yaitu di Jalan Terusar Palasari No. 357, Desa Cangkuang Polon. Buskesmas Cangkuang berada di wilayah Kecamatan Daya Kolon, Kabupaten Bandung yang meliputi 3 desa, yaitu Desa Cangkuang Polon, Desa Cangkuang Letan, dan Kelurahan Pesawahan. Untuk jumlah penduduk Cangkuang Polon, yaitu sebanyak 47.725, sedangkan untuk Cangkuang Letan jumlah penduduknya sebanyak 26.401, dan untuk Pesawahan yaitu 11.097. Jadi jumlah total jumlah penduduknya itu 85.223. Buskesmas Cangkuang memiliki status TTP, yaitu tempat-tempat perawatan. Yuk kita simak bersama-sama apa aja sih fasilitas yang ada di Buskesmas Cangkuang. Buskesmas Cangkuang memiliki banyak fasilitas kesehatan. Salah satunya ada ruang pemeriksaan anak, di mana di sini anak-anak diperiksa, dipantau nutrisi, dan tumbuh kembang. Selanjutnya, Buskesmas Cangkuang ini juga memiliki fasilitas kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, Buskesmas Cangkuang ini juga memiliki ruang tindakan, di mana ruang tindakan ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang membutuhkan tindakan atau pasien-pasien gawat darurat. Selain terdapat ruang tindakan juga, di Buskesmas Cangkuang terdapat ruang gizi. Selain ruang gizi, ada ruang apa lagi sih di Buskesmas Cangkuang? Nah, di sini ada ruang pemeriksaan umum. Yuk, selanjutnya kita pergi ke ruang laboratorium. Nah, di ruang laboratorium ini terdapat pemeriksaan darah, urin, dan lain-lain. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita mau ke mana? Nah, kita mau ke ruang vaksin nih. Ruang vaksin itu apa sih? Nah, ruang vaksin ini digunakan untuk menyimpan vaksin. Vaksin apa saja sih di sana? Ada vaksin hepatitis, BCG, polio, DPT, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ini box apa? Yang pasti ini bukan box untuk menyimpan uang ya. Ini adalah box untuk menyimpan vaksin. Untuk yang satu ini adalah ruangan KIA, KB, dan imunisasi. KIA adalah kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, ini adalah ruangan farmasi. Apa itu ruang farmasi? Ruang farmasi adalah ruang untuk menyimpan obat. Buskesmas Cangkuang juga memiliki ruang administrasi kantor. Nah, ini adalah ruang administrasi kantor dari Buskesmas Cangkuang. Selanjutnya, ini adalah ruang rapat dari Buskesmas Cangkuang. Nah, selain ruang rapat dari Buskes Cangkuang juga, di sini terdapat musola. Ternyata, di sini banyak ya ruangan-ruangannya. Selain musola, ada juga ruang kepala Buskesmas. Nah, ini adalah ruang kepala Buskesmas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu toilet. Di mana di sini ada toilet laki-laki, toilet perempuan, dan toilet disabilitas. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai profil Buskesmas Cangkuang. Sebelumnya, kami dari kelompok 16, dokter muda, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Angkatan 2014, yang sedang menjalani kegiatan di Buskesmas Cangkuang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kata-kata atau pernyataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh